Subara-sudari yang terkasih hari ini hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2014 adalah pekan biasa ke-27 di tahun A dalam kalender liturgi gereja Subara-sudari yang terkasih di dalam bacaan pertama Abraham dibenarkan karena iman bahkan Abraham juga menjadi bapak kaum beriman bukan pertama-tama dibenarkan karena melaksanakan hukum-hukum Tuhan para saudara yang terkasih disini kita lihat betapa pentingnya iman mendasari seluruh kehidupan kita dan kita lihat di dalam Injil Yesus mengusir setan namun Yesus dituduh oleh orang-orang yang iri kepadanya orang-orang yang merasa terancam atas segala karya baik kabar gembira Yesus yakni bahwa Yesus dituduh mengusir setan dengan kekuatan penghulu setan atau BL sebul lalu Yesus memberikan pendasaran bahwa jika setan itu terbagi-bagi maka runtuhlah dia Sudara-sudari yang terkasih, orang yang iri hati bisa melakukan apapun orang bisa menuduh, orang bisa melakukan bahkan kekejaman, kekejian maka dari itu para saudara yang terkasih kita semua perlu membebaskan diri dari rasa iri hati yang dapat merusakkan kehidupan kita lalu kita sendiri diingatkan kembali oleh Yesus bahwa betapa pentingnya jika kita memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh iri hati yang tidak lain adalah sebuah sikap yang membuat merusak diri kita harus kita bebaskan dari diri kita bahkan setan dengan segala kejahatannya juga akan terus-menerus mengganggu kehidupan kita satu-satunya kekuatan yang bisa kita butuhkan adalah iman dengan beriman berarti kita mengandalkan kekuatan Allah sendiri Yesus sendiri menggambarkan jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya para saudara yang terkasih dari disini kita bisa ungkapkan bahwa kita perlu memiliki iman yang kuat memiliki iman yang kokoh terhadap aneka macam bentuk kejahatan si iblis bahkan juga Yesus mengungkapkan pula apabila roh jahat itu keluar dari manusia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian dan seterusnya akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu saudara-saudara yang terkasih kalau setan itu ternyata suatu saat akan kembali maka diri kita juga harus terus menerus kita landasi dengan iman yang kokoh kita tidak boleh terlena kita tidak boleh lengah terhadap segala macam kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh si iblis yang jahat maka dari itu para saudara yang terkasih penting bagi kita untuk terus menerus memiliki kesadaran bahwa kekuatan kita adalah Allah sendiri maka beriman kepadanya mengandalkan Allah dalam kehidupan kita adalah sebuah kekuatan yang mendasar dan penting di dalam kehidupan kita pertanyaannya sejauh mana kita memiliki iman akan Allah sejauh mana kita mengandalkan seluruh kehidupan kita kepada Allah semoga para saudara yang terkasih kita yang telah mendapatkan rahmat iman itu sungguh kita kembangkan kita tumbuhkan di dalam diri kita menjadi kekuatan yang melindungi kita dari macam-macam kejahatan yang sewaktu-waktu dapat menyerang kehidupan kita Tuhan memberkati kita sekalian selamat menikmati